Intro Bapak Jokowi, hari ini adalah pembuktian PN bahwa bahkan sekelas pengadilan pun Anda mainkan Rakyat dipermainkan oleh sirkel Anda Dan Anda ternyata pembohong berat karakter Jadi untuk next pengadilan sidang Dua minggu lagi Anda, saya, kami tantang Untuk menunjukkan ijasa asli Katanya Anda punya dokumen Ijasa asli dari muli SD, SMP, FMA Dan pekerjaan tinggi Tunjukkan jika memang benar Anda Kami tidak minta neko-neko Yang kami minta tunjukkan ijasa asli Anda Bukan legalisir Sekarang adalah zaman serba palsu Ada beras palsu, telur palsu Dan ini mungkin karena Ini mungkin karena Pemimpin kita ada ijasa palsu Rakyat hanya pengen keaslian Kembali lagi ke beras asli Dengan telur asli Dan juga pemimpin yang mempunyai ijasa asli Masih grombolannya si Egi Sujana Yang meributkan ijasa palsu Tanyakin dong Ijasa profesornya si Egi Asli atau palsu? Untuk Anda semua yang Masih saja terus mempersoalkan Keaslian Ijasa Presiden kita sekarang ini Joko Widodo Saya berharap Anda berhenti Tidak melanjutkan lagi Mubazir Kenapa? Pertama Tidak murni ya Motif mengangkat isu ini tidak murni Politis sekali Jadi motifnya hanya untuk menyerang Untuk mendemoralisasi Pak Jokowi Jadi berhenti Karena Mubazir Banyak mudaratnya ketimbang manfaat Orang-orang seumuran Egi Sujana Dan CS-CSnya itu Emang lagi lucu-lucunya ya Bagaimana tidak Mereka terus mengangkat Isu soal Ijasa Presiden Jokowi ini Yang bukannya mendapatkan simpati dari masyarakat Tapi malah Jadi bahan tertawaan masyarakat Karena jelas sekali ya Terlihat Itu muatannya sangat politis Dan hanya Ingin membuat kegaduan saja Bagaimana tidak Selama ini mereka kemana saja Ketika Presiden Jokowi Dua kali menjabat wali kota Solo Itu gak ada Soal isu-isu seperti itu Menjabat gubernur DKI Jakarta Itu juga gak ada Presiden tahun 2014 sampai 2019 Isu itu tidak ada Dan baru belakangan-belakangan ini Isu itu muncul Isu itu dihembuskan Hanya untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi Serta mendelegitimasi Pemerintahan Presiden Jokowi Ya tujuan mereka hanya itu Untuk membuat kegaduan saja Untuknya ya Pak Jokowi Tak pernah menghiraukan mereka Dan mungkin tak akan Menggubris mereka sama sekali Bayangkan ya Berapa banyak waktu Yang terbuang percuma Kalau Presiden Jokowi Meladeni orang-orang seperti itu Yang tujuan mereka itu Jelas hanya untuk Buat gaduh Hanya untuk mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi Serta mendelegitimasi Pemerintahan Pak Jokowi Dan tentu saja Pak Jokowi Lebih pilih fokus kerja Untuk selesaikan masalah bangsa Dan mengecehterakan rakyatnya Daripada Urusi orang-orang seperti itu Jokowi Tidak perlu lagi Mutus-mutus orang Dalam hal bikin Sobat kuasa Kalau logika hukum ini Cerdas diikuti Apa yang diperlukan Jokowi bawa aja Ijasa asli dari sini Betul juga Serempah aja Berlain nih Ijasa palsu Tetap di penyara Jokowi malu ditonton Seluruh dunia Bahkan kayaknya Beyonce, Rihanna Juga nonton Malu Jadi Sedang ini Tidak perlu Buang-buang lagi Biaya dan waktu Jika Jokowi Menunjukkan Ijasa aslinya Itu saja Kita Case-close Tutup kasus Kalau memang ada Boleh dihukum Bapak Pantri Tapi kalau gak ada Jokowi Nggak dihukum Akibat hukumnya Dia batal Demi hukum Jadi Presiden Akibat hukumnya Utang ribuan triliun Itu dia Tenggung sendiri Sama Sama Kongomorat Oligarki Yang dia biaya itu Atau yang membiayainya Jadi itu Konsekuensi hukum Yang sangat jelas Dan Jokowi Batal demi hukum Tidak berhak Menyandang Gelar Presiden Dan untuk itulah Otomatis Menteri-menteri yang ada Menteri palsu Birokrasi yang ada Birokrasi Jadi Indonesia ini sebenarnya Tidak punya kepemimpinan Bang Abang ini ngeceh kok Kayak burung beo bang Pikir abang itu siapa Pak Jokowi itu Presiden bang Untuk bapak-bapak ini Oknum lah saya bilang Bapak-bapak itu Yang bicara barusan Ini kan Sejatinya kalau memang Benar-benar palsu Ataupun Pak Jokowi itu Bohong Kenapa kok baru sekarang Di periode kedua Hampir 2024 Tinggal setahun lagi Masa japan Dah dua tahun Masa japan Kok masih Keluar Kok baru sekarang keluar Dari dulu Periode pertama Kemana Waktu jadi gubernur DKI Bagaimana Terus yang jadi wali kota Solo dua periode Kemana aja Kalian Kalian itu loh Yang Mengangkat hal Tidak penting Sama sekali Seperti ini Kemana aja Kalian Memang Memang itu Dianggap palsu Dan Pak Jokowi Bohong Oke Sampai sini Saya pengen ketawa aja Itu Itu Ibu-ibu yang Belakang tuh Apa Siapa itu Kok Ngoro-ngoro Ada Orang Seperti itu Sama Bapak-bapak Tua Itu Belakang Kok Masuk frame Juga Wax Lucu Kalian Lucu Saya Berani Jamin Berani Jamin Dengan Sekuat Tenaga Keyakinan Saya Pak Jokowi Itu Sangat Sangat Tidak Menghiraukan Dan Tidak Menggubris Kalian Pertanya Sudah Mau Sampai Kapanpun Tidak Akan Digubris Ele Ngapain Juga Menghukum Bambang Tri Yang Sudah Dihukum Sahafsnya Bukan Begitu Loh Yang Diinginkan Sebagian Masyarakat Yang ada Di Indonesia Ini Begini Loh Ini siapa Ini si Igi ya Yang Tim Alpukat Seharusnya Itu Anda Buat Pernyataan Kalau Nanti Memang Terbukti Ada Ijasa Aslinya Baru Saya Dan Tim Alpukat Lain Bersama Lewa-lewer Yang Mengugat Ini Boleh Dihukum Siap Dihukum Begitu Harusnya Itu Yang Diinginkan Sebagian Masyarakat Indonesia Kalau Kamu Mengatakan Rakyat Ini Keinginan Ingin Tau Rakyat Kalau Aku Tidak Mau Mengatakan Bahasa Rakyat Rakyat Ini Aku Ya Sebagian Masyarakat Indonesia Coba Buat Pernyataan Kalau Memang Terbukti Bapak Jokowi Ijasa Aslinya Ada Dihadirkan Saya Sebagai Tim Alpukat Atau Lewer Bambang Tri Dan Si Apa Si Apa Ya Nur Apa Nur Apa Nur Norsugik Itu ya Itu Siap Dihukum Begitu Jokowi J retrouvé Jokowi